Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Jimmy ID Channel pembelajaran kimia Belajar kimia lebih nyata Kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan latihan soal Di part 5 Nomor 36 sampai nomor 40 Ini adalah bagian akhir Latihan soal kimia Kelas 11 Penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas Di semester 2 Semoga bagi ini Anak-anak tetap sehat dan semangat Untuk belajar kimia Marilah bersama-sama kita simak Pembahasan pelatihan soal Part atau UKK Kimia kelas 11 Nomor 36 Lengkapilah tabel Di bawah ini Kita perhatikan Kita analisis satu persatu Ini rumus kimia Asal asam Asal basah Hidrolisis dan sifat Garam NaHPO3 Nah ini asal asamnya adalah H3PO4 Asal basahnya adalah NaOH Nah ini berasal dari asam lemah Ini berasal dari asam lemah Dan ini basah Dan ini basah kuat Ini terhidrolisis Sebagian Karena yang dapat terhidrolisis Adalah bagian yang lemah Nah untuk sifat garamnya Ini ditentukan dari penyusunnya Karena ini penyusun lemah dan kuat Jadi yang mendominasi adalah yang kuat Ya ini bersifat Basah Selanjutnya NH4 2x SO4 Ini asal asamnya Ini H2SO4 Ini asam kuat Basahnya adalah NH4OH Nah waktu H ini basah lemah Ini terhidrolisis Sebagian Karena sebagian asam kuat Sebagian asam Sebagian kuat Sebagian lemah Nah ini bersifat asam Karena penyusunnya dari kuat dan lemah Asam kuat dan basah lemah Berikutnya adalah Na2CO3 Asamnya adalah H2CO3 Ini adalah asam lemah Dan NaOH 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 adalah Basah Kuat Ini terhidrolisis Sebagian Ini bersifat kuat Karena ini dari basah kuat Yang kuat adalah basahnya Nah ini basah Selanjutnya PBNO3 Ini dari HNO3 HNO3 itu adalah asam kuat Basahnya adalah PBOH2 kali Ini adalah basah Lemah Lemah Karena ada basah lemahnya Dan kuat Ini Terhidrolisis Sebagian Sebagian Sifatnya ditentukan oleh yang kuat Nah yang kuat adalah yang asam Ini bersifat Asam Misalnya Na2SO4 Jadi asamnya dari Na2SO4 Basahnya dari NaOH Nah ini tak terhidrolisis Tak terhidrolisis Kenapa? Karena ini penyusunnya dari Asam kuat Dan Basah kuat Sebagaimana kita tahu Kalau kuat-kuat Tidak bisa terhidrolisis Baik asam Ataupun Basah Nah karena kuat-kuat Sehingga sifat garamnya Ini adalah Ne Tral Oke Kita lanjut Nomor 37 Hitung pH Larutan yang dibuat dari Campuran 100 ml NH4OH 0,1 molar Dengan 50 ml Larutan HCL 0,1 molar Oke Kita hitung Kita reaksikan terlebih dahulu NH4OH Kita reaksikan dengan HCL Sehingga menjadi NH4CL Dan H2O Ini mula-mula Reaksi Sebesar Oke Kita lihat Untuk NH4 NH4OH Ini 10 Milimol Untuk HCL Ini 5 Milimol Nah yang habis Yang mana? Yang habis adalah Yang jumlahnya sedikit Jadi HCL Nah ini 5 milimol Ini 5 milimol 5 milimol Ini 5 milimol Ini sisanya tinggal 5 milimol Ini habis Ini 5 milimol Ini 5 milimol Nah kalau melihat Sisa Larutan Hasil reaksi ini Kita bisa melihat Bahwa ini adalah Sistem penyangga Nah ini Dari basah lemah Dan garamnya Atau Asam konjugasinya Karena itu Kita Rumus yang kita gunakan adalah Rumus penyangga Basah Nah 10 hal Min Sama dengan KB Kali Mol Basah Per Mol Garam Oke kita masukkan Untuk KB nya 10 pakat 5 milimol Mol basahnya 5 milimol Untuk mol Garamnya 5 milimol Ini bisa kita coret Sehingga ketemu OH min nya Sama dengan 10 pangkat Min 5 Sehingga bisa kita hitung Untuk POH nya Ini adalah Min Klok 10 pangkat Min 5 Atau 5 Nah untuk PA nya Sama dengan 14 milimol Oke Sama dengan 9 Sehingga ketemu PA nya Sama dengan 9 Oke kita lanjut Nomor 38 Jelaskan pengertian Asam basah Menurut Arrhenius B. Bronsted Lory C. Lewis Oke kita lihat Menurut Arrhenius Asam adalah Suatu zat Yang jika dilakukan Dalam air Akan menghasilkan Ion hidrunium Atau ion A plus Sedangkan basah Adalah suatu Zat Yang jika dilakukan Dalam air Akan menghasilkan Ion hidroksida Atau OH min Hidroksida Saunya menurut Bronsted Lory Asam adalah Spesi Atau ion Atau molekul Yang berperan Sebagai donor Proton Pemberi Proton Atau H plus Pada Spesi Lain Sedangkan basah Adalah Spesi Ion Atau molekul Yang bertindak Sebagai Akseptor Proton Atau penerima Proton Atau H plus Dari spesi Lain Sedangkan yang terakhir Menurut Lewis Asam itu adalah Suatu senyawa Yang mampu Menerima pasangan Elektron Bebas Dari senyawa Lain Atau Akseptor Pasangan Elektron Bebas Atau PEB Sedangkan basah Suatu senyawa Yang mampu Memberi pasangan Elektron Bebas Dari senyawa Lain Atau Donor Pasangan Elektron Bebas Atau Donor PEB Nomor 39 Berapakah pH Larutan Kalium Hidroksida KOH Pada 25 derajat Celcius Jika diketahui KSP 9 x 10 8 Oke Untuk menunggu pH Kita cari dulu Larutan Dari KOH Jadi KSP 9 x 10 8 Nah Ini Kita Cari Kelarutannya KOH Kemudian K Plus Plus OH Min Untuk Rumus KSP 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 S S S S S S S S S KSP KSP S S S masukkan dalam bersamaan kita cari konsentrasi uh plusnya uhaminya tuh hamil ini tiga kali 10-4 tiga kali 10-4 sehingga dari sini kita ketahui untuk uhaminya sudah kita cari untuk pukuhannya dengan min log tiga kali 10-4 4-4 min log tiga sehingga untuk peanya juga bisa dihitung 14 min poh atau 14 min 4 min log tiga sehingga 10 plus log tiga ini nomor 39 selanjutnya nomor 40 jelaskan sifat koloid dibawah ini A efek tinggal B gerak brown C adsorpsi D koagulasi E elektrolis elektroforesis F dia disis kita lihat sifat-sifatnya terlihat sini ada efek tindal efek tindal ini adalah efek penghamburan dan cahaya oleh partikel koloid untuk grab brown adalah gerak ziksek partikel koloid akibat tumbuhkan antar partikel koloid sifat inilah yang membuat koloid tidak mengendam misalnya adsorpsi jadi penyerapan ion pada permukaan koloid sehingga koloid menjadi berkuatan koagulasi penggumpalan partikel koloid karena adanya penambahan zat kimia pengadukan atau muatan yang berlawanan elektroforesis ini pergerakan partikel koloid bermuatan akibat adanya medan listrik yang terakhir adalah dialisis telah pemurnian koloid dari partikel pengotor yang dapat mengganggu pembahasan latihan soal penilaian akhir tahun ujian kenaikan kelas kelima nomor 36 sampai nomor 40 bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggal video terbaru dari channel jimmy ID terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol video terbaru dari channel jimmy ID sub indo by broth3rmax